Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue Lusen Karena game ini fokusnya ke PVP, mau itu large scale ataupun small scale Ditambah lagi banyak banget yang request ke gue Cara setting biar enak PVP, cara main gue, dan lain-lainnya Jadi pada video kali ini gue mau ngebahas seluruh tips dan setting gue di PVP maupun PVA Eits, bentar dulu guys Gue mau kasih tau kalau ada tempat top up yang murah, aman, dan terpercaya Ini dia, win top up Langsung aja ketik wintopup.com di browser tercinta kalian Dan setelah terbuka, kalian langsung pilih game yang kalian mau Kemudian, kalian masukin data kalian Habis itu kalian pilih nominal untuk top up-nya Habis itu kalian pilih metode pembayarannya Dan jangan lupa untuk masukin kode voucher GameChill Untuk mendapatkan Discord Yang pertama, gue akan mulai dari setting dulu Untuk setting, gue bakal jelasin singkat aja ya Pertama, untuk Control Mode Dan gue pake Classic Sebenernya gue lebih suka Action Mode Karena rasanya tuh lebih modern aja gitu Tapi setelah gue ngerasain large scale PVP Ternyata Classic Mode itu punya keuntungan yang lebih banyak daripada Action Contohnya tuh kayak klik musuh dari jauh Kalau Action Mode itu ribet banget cuy Kudu ngarahin crosshairnya Selanjutnya, Prevent Falling Ini gue nyalain kalau main kelas Range Tapi kalau main kelas Melee, ini gue matiin Ya alasannya terkadang gue sebagai Range Class itu gue suka ke pinggir-pinggir tebing gitu Buat hit lawan Nah, kalau dimatiin itu suka kepleset jatuh cuy Next, Q Skill Ini gue saranin buat dinyalain kalau ping lu gede banget Tapi karena ping di Jepang itu cuma 60-80 pas gue main Jadi ini gue matiin ya Nah, kalau untuk auto move, ini tuh kayak main game auto gitu Pas lo milih target terus lo klik skill Nanti karakter lo otomatis otw ke musuhnya biar skill lo tuh nyampe buat nyerang Kadang ini gue matiin, kadang gue nyalain juga Jadi tergantung dengan kondisi medan pertempurannya cuy Kalau lokasinya banyak halangan sih ini gue matiin ya Oke, untuk bagian karakter Disini gue selalu setting guild lawan buat munculin HP-nya Jadi gue tau gitu yang mana kelas DPS dan yang mana kelas tanker atau healer Nah, kalau DPS itu biasanya darahnya suka naik turun tuh Dan kalau tanker atau healer biasanya full HP terus Buat settingan friendly karakter, disini gue matiin HP bar-nya Yah, biar enak aja gitu Kalau nggak ada HP bar ya berarti dia temen Kalau ada berarti ya musuh Nah, kalau buat mis karakter Ini artinya player lain yang bukan aliansi ataupun musuh Dan ini selalu gue matiin Alasannya karena guild yang gue ikutin itu punya aliansi banyak banget Sedangkan satu guild itu cuma bisa aliansi dengan tiga guild lain Dan biar menghindari terjadinya baku hantam bersama dengan aliansi gue Jadi ini gue matiin aja cuy Oke, selanjutnya ini setting yang cukup penting Disini gue selalu aktifin search by order Dan kalau lagi PvP, gue selalu matiin segala macem jenis monster Jadi kalau gue spam tab, gue otomatis target ke player bukan monster lagi Nah, kalau PvE, gue aktifin lagi semua jenis monster ini Selanjutnya untuk di bawah, ini settingannya sama persis kayak di atas Dan ini gunanya tuh untuk auto target ke yang lain Kalau misalnya musuh yang lu incer itu udah mati Jadi ya habis dia mati, langsung auto target gitu ke karakter yang lain Kalau lu mencet skill Selanjutnya untuk bagian kamera shake Disini gue matiin, ya soalnya buat gue ini tuh ganggu banget cuy Next, untuk grafik Disini sebenernya menyesuaikan kembali dengan kemampuan PC lu Kalau kentang ya low aja cuy Tapi ada satu hal penting yang harus lu perhatiin Yaitu optimize large scale combat Dan ini harus dinyalain Yang kedua, untuk combat PvP Walaupun 10L itu hitungannya classic MMO tab targeting Tapi disini juga ada mekanik blocking dan juga dodge Nah disini lu harus tau Kalau hampir semua jenis damage Itu bisa di block Mau itu di PvP ataupun PvE Jadi untuk blocking itu bukan cuma pas fury dari boss aja gitu Dan ini yang lingkaran ungu ini tuh sebutannya fury ya Oke buat PvP, lu gak bakal bisa liat fury dari player lain Lah terus gimana bang buat blockingnya? Nah disini lu perlu mainin insting lu sendiri Dan juga perhatiin gerakan lawan lu buat siap-siap pake skill block Contohnya kayak skill tornado yang gue punya ini Dan ini tuh sebenernya bisa di block Dan kalau lu sukses nge block Lu gak bakal terbang Terkadang ada beberapa skenario Dimana lu harus loncat ke bawah buat ngejer musuh Nah tapi kalau lu morphing dulu jadi burung Musuh jadi tau gitu Kalau lu tuh udah siap-siap mau turun Jadi disini ada trik yang cukup simple Biar jadi surprise attack gitu Disini ya lu tinggal loncat aja ke bawah Dan pencet block Yap, lu gak bakal nerima full damage Selanjutnya ada satu kesalahan new player Yang sering banget terjadi Kalau di PvP Yaitu skill area yang gak kena target Contohnya kayak lu baru banget join PvP Terus lu langsung nembak tornado ke arah lawan Tapi kok damagenya gak masuk gitu? Nah sistem di TNL Disini lu harus hit dulu musuh lu Setidaknya sekali pas baru masuk ke arena PvP Disini karakter lu baru dianggap aktif dalam battle Dan akhirnya skill lu bisa kena ke semua musuh Yang ketiga Build untuk PvP Disini gue cuman bisa bilang Build di TNL itu sangat bervariasi Dan lu harus bener-bener research build yang paling cocok sama playstyle lu Misalnya lu sering mati sama melee Ya lu bikin melee evasion atau melee endurance Atau lu sering mati sama range Ya lu build range evasion atau range endurance gitu Setelah gue main TNL versi global cukup lama Dan juga beberapa kali nyobain PvP Buat ngetes CC breakers Ternyata CC breakers disini Itu rasanya kurang banget Ya akhirnya build evasion itu Jadi meta lagi ya Sama seperti di Korea Tapi bukan artinya build endurance disini itu jelek Endurance masih punya kelebihan dari evasion Yaitu gak perlu komit Dan harganya itu relatif lebih murah untuk dibikin Kalau evasion itu udah jelas ya Lebih mahal karena semua orang nyari gitu Dan gue tau Beberapa dari lu pasti ada yang pusing sama build karakter disini Sama seperti gue pas pertama kali main TNL di Korea gitu Gue juga sempet nanya kesana sini Terus pusing sendiri Mual-mual Demam Hamil Jadi lu bisa coba ikutin build orang lain Dengan cara nanya Dua hal Yaitu Build ini lemah sama siapa Dan build ini bagus lawan siapa Dari sini lu bakal langsung paham playstyle yang harus lu mainin Kalau ngikutin build dia Dan satu hal yang perlu gue kasih tau juga Kalau lu lagi build karakter dan lu ngikutin orang Pilih satu orang yang bener-bener lu percaya Kalau buildnya cocok sama lu Jangan dengerin semua orang sekaligus Karena setiap orang bakal nge-build karakter dengan perspektif yang berbeda-beda Karena menyesuaikan sama playstyle Contohnya kayak gue nih Yang sering banget mati sama kelas range Jadi ya gue nge-build karakter gue biar susah diincer sama kelas range Kalau gue nunjukin build gue Pasti ada aja yang bilang nih Build lu salah bang Kalau kayak gitu healing lu bakal kecil Nah padahal gue bukan healer sejati Tapi gue itu fokusnya ke sisi Seperti slip bomb, tornado orang, dan lain-lain Jadi inget Build orang gak perlu lu debatin Karena di TNL gak ada yang namanya perfect build So itu dia untuk pembahasannya kali ini Thank you for watching And Hah? Ke Jepang? Ngapain? Main TNL di Jepang? Lah? Terus gue gak bisa nge-live dong? Berapa hari? 12 hari? Yaudah deh Ke Jepang dulu guys 12 hari Bye Bye